Pemirsa, saat ini saya harus naik bukit gitu, ini masih di Desa Sendang. Saat ini saya mau mencari jejak sejarahnya yaitu makam joget atau kumpulan joget, Pemirsa, yang ada di Desa Sendang. Ini saya bersama tim Sarkop dari Desa Sendang. Ini Alhamdulillah saat ini banyak teman-teman yang suka dengan sejarah dari Desa Sendang membantu saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu makam joget atau kumpulan joget, Pemirsa, yang ada di Desa Sendang. Ini saya bersama tim Sarkop dari Desa Sendang. Ini Alhamdulillah saat ini banyak teman-teman yang suka dengan sejarah dari Desa Sendang membantu saya. Maaf, Pemirsa, nafas saya seperti ini karena memang harus naik bukit gitu. Nah, itu Mbak Nur bersama tim sudah sampai di sana. Harus hati-hati nih jalannya seperti ini, Pemirsa. Itu adalah Gunung Mumpluk, Gunung Mumpluk, Pemirsa di Daerah Sendang ini. Ini saya masih harus naik lagi ke sini. Mbak, saya tepuk ya, Mbak. Ini kalau saya ingat hampir mirip waktu saya naik ke Bukit Sirawiti. Ini tim masih mencoba mencari keberadaan makam joget atau kuburan joget, Pemirsa. Karena ini musim hujan, jadi banyak rumput-rumput atau tanaman liar yang menutupi yang namanya kuburan joget, Pemirsa. Nah, ini Mbak Tasam masih mencoba mencarinya. Nah, ini kayaknya sudah ditemukan, Pemirsa, untuk kuburan jogetnya sama Mas Musolin. Oke, Mbak Hidung, Pak. Alhamdulillah, ketemu juga, Pemirsa, untuk makam atau kuburan joget. Kuburan joget, bagaimana nama ini, Mbak? Nanti Mbak Tasam ini yang akan menceritakan sejarah makam atau kuburan joget, Pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hari Antaku Channel. Saat ini saya masih di bukit sekitaran Desa Sendang, Lur, gitu, Pemirsa. Di belakang saya ini adalah teman-teman dari Sarkup Desa Sendang atau Sarjana Kuburan yang biasa setiap atau beberapa hari sekali dia sering berkunjung ke makam-makam untuk berdiarah wali atau berdiarah makam, gitu, Pemirsa. Ini pada hari ini saya dibantu oleh beli-beli-beliunya dan juga ada namanya Mbak Tasam. Mbak Tasam ini yang insya Allah mengerti tentang sejarahnya yaitu kuburan joget. Karena pada hari ini saya ingin mengupas cerita sejarahnya kuburan joget yang ada di Desa Sendang ini, Pemirsa. Memang dari cerita sejarah, Desa Sendang ini banyak sekali meninggalkan cerita-cerita sejarah zaman dulu. Karena Desa Sendang ini adalah tempatnya dulu sampai meninggalnya yaitu Mbak Kanjeng Sunan Sendang, Pemirsa. Monggo, terus ikuti perjalanan saya. Masih di daerah Sendang, Kejamatan Paciran, Kabupaten Lamungan. Dan ini tempatnya saya di atas bukit. Jadi mohon maaf, Pemirsa, untuk nafas saya sampai seperti ini, gitu. Monggo, terus ikuti saya, Pemirsa. Ini kok panjangnya sampai bintang, Pak. Gintang-gintang, nonton kalimeter lebih. Gitu-gitu. Ini bersama tim, Pemirsa, untuk mencoba dibersihkan. Agar nanti penjelasan beliau, Mbak Tasam, nanti bisa dimengerti oleh Pemirsa. Jadi bukan hanya sekedar cerita saja, tapi membuktikan bahwa di sebelah kiri saya ini ada yang namanya yaitu makam joget atau kuburan joget yang ada di Desa Sendang ini, Pemirsa. Ini sama tim masih dibersihkan dulu. Agar nanti untuk bisa enak untuk menjelaskan dengan apa yang memang betul-betul ada di tempat ini, gitu, Pemirsa. Gitu-gitu pirang meter makam ini. Pirangan, ya. Sama nasli Sendang, ya, Mas? Ini tim dari Sarkop, Desa Sendang, Pemirsa. Yang hampir satu minggu sekali melakukan diarah makam keliling diarah wali untuk bertawasul di tempat-tempat yang ustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Alhamdulillah saat ini saya masih bersama Mbak Tasam lagi, Pemirsa. Mbak Tasam ini berusia 71 tahun, asli dari Desa Sendang, Sendang Ndur. Jadi beliau memang banyak sekali mengerti tentang sejarah-sejarah peninggalan apa yang ada di Desa Sendang ini, Pemirsa. Salah satunya adalah ini, di sebelah kanan saya ini ada makam kurang lebih sekitar 2 meteran lah, Pemirsa. Ada 2 meteran. Yang terkenal di sini, makam ini yaitu makam joget atau kuburan joget, gitu, Pemirsa. Kalau saya lihat kalau makamnya sih biasa-biasa saja. Hanya seperti makam biasa, cuma di atasnya ada batu-batu yang ditata seperti ini. Saya tadi memang sempat mencarinya, Pemirsa, karena ini musim rendeng kalau bahasa orang sini, musim hujan. Jadi makam ini ketutup sama rumput-rumput, sama ilalang-ilalang, gitu, ngebagi. Jadi sampai tadi, Pemirsa tahu bahwa untuk mencari makam ini saya harus naik bukit dulu. Lumayan naiknya, Pemirsa. Jadi kalau ketinggian saya ini sampai ke bawah, ya adalah kalau 50 meter dari permukaan yang sebelah selatan sana lebih dari 50 meter. Ketinggiannya ini lebih, Pemirsa. Jadi mohon maaf, nafas saya tadi itu sampai ngos-ngosan seperti itu. Insya Allah nanti Mbak Tasam ini akan menceritakan sejarahnya, apa namanya, kuburan joget ini. Kenapa sampai ada di desa Sendang ini, sampai dimakamkan di sini, dan kenapa sampai diberi nama, yaitu kuburan joget. Karena tempatnya ini sangat panas, dan itu tim ada di belakang dari Sargop, desa Sendang. Teman-teman, nanti saya akan duduk bareng bersama beliau-nya untuk bertanya kepada Mbak Tasam tentang sejarahnya makam joget atau kuburan joget yang ada di desa Sendang Duur, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Oke, Pemirsa, monggo kita kumpul bersama teman-teman yang ada di atas sana. Nah, kita naik lagi sedikit, Pemirsa, monggo. Nah, ini saya sama Mbak Tasam, harus kumpul sama teman-teman Pemirsa di atas sana. Nanti saya mau bertanya sama Mbak Tasam tentang sejarah atau ceritanya makam joget yang ada di desa Sendang Duur ini, Pemirsa. Nah, ini teman-teman baru saya, ternyata ini adalah tim Sargop, Sarjana Kuburan dari desa Sendang. Itu Mas Musolin itu yang pakai kaos hitam itu, partner baru saya. Makasih loh Mas yang selalu memberikan informasi ke saya. Pemirsa, semuanya. Tempatnya kita harus mencari tempat yang peduh. Jadi di situ itu panas sekali, Pemirsa, karena beberapa hari ini sebenarnya itu hujan. Tapi kenapa pada hari ini terik, panas, dan ini sudah pukul 14.45. Kurang sedikit lagi sudah ada nasar. Oke, Pemirsa, saya mau minta penjelasan sama beliau-nya Mbak Tasam tentang sejarah makam joget atau kuburan joget yang ada di desa Sendang Duur, Kecamatan Patiran, Kabupaten. Sejarah ini, kuburan joget ini, Jadi nalikos mantan itu, nonton itu istilahnya itu kados Ramusa, kados Ramusa ini nge, nonton itu zaman London, nge kerja paksan itu. Ini kados zaman Nippon, ini pecah ini kan pasteng berikutnya, nonton itu sejarah ini nonton, terus dikubur nonton gunung segendeng. Kuburan joget ini apa kami di sini? Kuburan joget ini nonton? Kami nonton, nonton semerap nonton ini nonton itu nonton. Joget ini kaya keluar nonton, maksudnya kaya keluar lah. Berhubung lalu di tempat ini, kemudian ini jaman... apa? apa? jaman Ipon itu jaman Ipon itu lah jaman Ipon itu lah terus pecahain itu di tempat ini, lajung dikubur di tempat ini berarti Nami ini jenang buatan Semerap? buatan Semerap, Nami ini joget itu Nami ini sintan-sintan itu buatan Semerap kenapa Sake Dinami ini joget? nah buatan Semerap ini dinami ini joget itu pilih Mbak E ini ini kisah ini seni, yang ada seni itu nah yang ada gong itu cinder maksudnya ini cinder berarti ini kuburan tiang estri? ngga ini joget itu ga tiang estri berarti tiang jalan waktu Sake Joget itu? tentu ini Orkes hentri terus jaman Sake Sinir tapi jaman Ipon itu dijud cient itu jire nanti ngomong-ngomong mulai aja ngedekakan masjid tembriku tembriki nih ku kleng kleng nembang banget loh nembang joget nih ku akhirnya mboten Syos mboten Syos nanti banteng Syos terus pindah jadi caro bian caro saat ini aku sindir tapi ini caro bian itu joget tapi tiangnya mboten asli tiang sendang pendatang tidak pendatang lah berhubung pecah dikubur dikubur tapi tidak pun Mbak kalau sekedik mireng kalau tempat kumpulan itu tidak ada tempat kumpulan ini pun sindir-sindir tidak ada yang berjoget-joget sedaya kuatah dikubur 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 sampai sebelum itu YEAH kalau dikubur 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 dimana iklim pada luar ya lihat dikembur dikubur 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 tampuan yang tidak cukup m Opti ketika SMP Apakah水 gabung kun bukan ngomong-ngomong dianggap lu Hai tak jalan ngomong-ngomong ngomong-ngomong tapi berhubung nopon itu panggilan ini ku boton nopon itu boton semerap berian iku terus di tempat ini ku terus ditambah lagi ngomong-ngomong ternyata ponden wawu niku wawu niku game boton-boton enten penden cuma sing waniki barang nopon itu jeneng yang dosong gih boton dosong gih ngotendoh ceritanya ini ngomong niki nopo terusnya ngarani mergini panggilan ini panggilan ini panggilan ini yang kepingin becat tiang gih melek temeriki ngomong-ngomong dikulu berikin kugian tendingan bisa no enten sing becat nikum di purnya Tenduh atau terkenal tempat kepalanya pun tiang teng ekstri ngotong-ngotong ikut hingga menjaman saat ini ngotong Komplek-komplek g-moto nungg Lep tengriki nge itu tadi adalah penjelasan dari belionya Mbak Sintin Mbak Tasam ya Bageh tentang makam joget atau kumpuran joget gitu jadi kalau sedikit yang bisa saya sharing dari belionya Mbak Tasam Bahwa dulu di seputaran makam joget atau kuburan joget ini memang tempat pusatnya kemaksiatan Tempat pusat kemaksiatan, mau jode, mau apa joget yang dulu bahasanya tandaan Atau gendeng-gendeng Jawa yang banyak kebanyakan yaitu model saweran Bahkan orang-orang yang bermain kertu atau apa banyak yang di sini gitu pemerintah Banyak sekali tempat-tempat kemaksiatan dan pusatnya di Sendang itu dulu adalah di tempat ini Dan beliau seorang putri yang dulu adalah penari atau dalam bahasa zaman dulunya yaitu sindir Atau tanda ngetenggih dan dia menghibur masyarakat di zaman dulu untuk ikut bernyanyi dan menari dengan tarian-tarian Jawa gitu pemerintah Pemerintah semuanya semoga aja apa yang saya sampaikan ini bersama rekan-rekan Bisa bermanfaat buat kita semuanya Bukan hanya untuk diri saya, bukan hanya untuk teman-teman di belakang saya Tapi untuk pemerintah di luar sana Inilah sedikit cerita singkat tentang keberadaan yaitu makam joget atau kuburan joget Yang ada di desa Sendang Agung, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan Terus ikuti perjalanan saya pemerintah di konten-konten jenjak sejarah maupun konten religi Masih bersama saya di Haryanta Agus Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!